Halo, selamat datang di channel youtube saya, Tisha Hermawan So teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian untuk ngikutin step skincare rutin di pagi hari dan kali ini aku akan menggunakan satu brand dari Viva Cosmetics yang pertama, tadi aku udah mandi sekalian cuci muka aku cuci muka itu pake Viva White Clean Mask Refresener for All Skin Types yang ini, yang warna pink dan dia itu ada tiga varian, warna hijau, warna orange, sama warna pink ini kalau warna pink ini itu cocok untuk All Skin Types, semua skin types terus kalau yang orange kalau nggak salah itu untuk yang kulit kering dan yang hijau itu untuk yang bermasalah atau yang berjerawat nah aku kemarin sempat nyobain yang warna orange terus di aku oke fine, tapi terus itu udah habis jadi aku nyobain yang warna pink, yang untuk semua jenis kulit dan ini pun juga bagus di kulit aku karena dia cukup melembabkan jadi Viva White Clean Mask Refresener for All Skin Types yang ini itu, dia itu bisa sebagai face cleanser atau sebagai kayak facial wash, semacam itu dan dia juga bisa sebagai masker gitu loh cuma diolesin gitu aja waktu muka ini kering terus dioles ke muka, terus ditunggu tiga menit habis itu dia akan mengering kayak masker gitu terus kita bilas atau kita lap gitu nah ini aku bacain ya produknya Clean & Mask Refresener merupakan produk pembersih wajah dengan pH balance yang berfungsi sebagai cleanser dan masker diperkaya dengan ekstrak yogurt, ekstrak aloe vera, dan dipantenol untuk menjaga kelembapan dan kelembutan kulit wajah pemakaian secara teratur akan menjadikan kulit wajah bersih, segar, dan tampak lebih cerah jadi tadi aku pakai sebagai cleanser biasa aku bilas lalu setelah ini aku akan pakai karena kulitku ini lagi agak sedikit kering karena kemarin habis eksfoliasi aku akan pakai Viva Queen Rose Face Mist yang ini brightening and hydrating rose extract, niacinamide, HA, dan dia alkohol free jadi untuk tonernya aku pakai ini dulu tinggal disemprotin aja ke muka lalu aku tunggu kering oke setelah cukup kering dan menyerap tadi Rose Face Mist-nya aku akan pakai serum karena aku belum punya serum dari Viva jadi aku pakai serum dari Hana Sui ini ini aku pakai beberapa tetes aja oke sambil tunggu serumnya kering aku akan pakai L Eye Cream ini itu revitalizing eye cream dari Viva Queen yaitu help reduce the appearance of under eye puffiness wrinkles and fine lines jadi ini aku udah pernah bahas produk ini di Reels aku pernah review jadi eye cream ini tuh sebagus itu karena bener-bener dia kan mengklaim reduce the appearance of under eye puffiness dan itu terbukti oke selanjutnya setelah tadi aku pakai eye cream selanjutnya aku akan pakai Viva White Moisturizer yang ini yang with yogurt sebenarnya dia ada 3 varian kemarin aku udah nyobain yang pakai mulberry dan udah habis dan itu memang beneran bisa bikin kulit cerah lalu sekarang aku lagi nyobain yang pakai yogurt ini karena dia lotion pelembab dengan ekstrak yogurt untuk kulit tampak lebih cerah berseri dan lembab oke setelah moisturizer-nya cukup menyerap aku akan pakai sunscreen karena aku belum punya sunscreen dari Viva jadi aku pakai sunscreen dari Emina yang ini sun battle SPF 30 PA++ jadi ini sun protection with aloe vera extract for extra freshness dermatologically tested seperti ini nah setelah moisturizer-nya menyerap kita pakai sunscreen ini banyak-banyak aja gak apa-apa sebenarnya disarankannya adalah dua ruas jari oke ini di punggung tangan oke jadi sunscreen ini tuh ada efek dinginnya di kulit dan dia tuh kayak ada efek lebih mencerahkan jadi setelah pakai ini tuh kulit itu jadi tertone up and done sunscreen udah pake kalau sunscreen udah pake berarti udah beres skincare rutinnya lanjut ke tahap makeup jadi segini dulu video skincare rutin pagi aku terima kasih udah nonton dan jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya biar kalian tau video-video baru yang aku buat oke segitu dulu thanks for watching see you next video bye-bye 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 Terima kasih.